musik nah karena udah mulai musim dingin kalau disini nih makanannya yang pake hotpot beginian teman-teman kita sekarang makannya di luar halo teman-teman assalamualaikum adakah bersemuanya jumpa lagi bersama kita di novi joena sila iya sebelum dilanjut videonya teman-teman jangan lupa kasih kita like komen dan subscribe jangan di skip ya guys iya teman-teman hari ini ya joenanya ngajak kita makan di luar ini kayak segini hotpot gitu tapi poinnya adalah di dalamnya itu ayam teman-teman sebenarnya ini hotpotnya ya ayam pedes kan cuman karena si joenanya tidak bisa makan pedes jadi kita ordernya itu yang gak ada cabenya nanti kalau untuk orang dewasa yang suka pedes kita minta tambahan cabenya ya ikutin terus ya keseruannya ikutin terus ya guys oke nah teman-teman ini makannya kalau orang hukum bilangnya kita pergi makan ke itu kaipo ya jadinya kita hotpotnya itu bukan hotpot yang kayak biasanya gitu macam-macam poinnya adalah ayam makanya dinampakan kaipo nah kita mau coba disini enak atau enggaknya kita lihat dulu kita udah order yang satu ekor gitu jadi yang besar jadi untuk korsi yang satu ekor bukan yang setengah ekor teman-teman nah ini teman-teman orderan kita udah nyampe yaitu ayam jadi poin utamanya adalah ayam semuanya di dalamnya dan selain ayam kita udah order tambahannya ini nah ini ada sayur ada udon terus ada kayak ini apa ini dari keju yang ininya dari apa namanya udang dalamnya sama sayur nah ini teman-teman ini dalamnya semua itu ayam ada bawang bombay ada daun seledri terus dia masak dengan rempah-rempah alanya kaipo gak tau gimana bumbunya ya yang pastinya ini rasanya mantep banget nih teman-teman nah ini udah mateng kasih kita tuh ini baunya harum banget nah kita bisa menambahkan udon ntar dimasak bareng nah ini teman-teman kita mau mencoba rasanya itu gimana enaknya itu ayamnya enak banget tuh itu ayamnya teksturnya lembut banget teman-teman terus gitu mungkin karena gak ada cabainya ya sebenarnya rasanya pan banget dari rasa asinnya terus kulitnya lembut banget tapi kalau teman-teman yang segera pedas order kaipo disini itu semuanya pedas teman-teman cuman aja kita order yang tidak pakai cabai ya aku mau nyoba lagi mau lanjut makan ayo teman-teman yang belum makan mari makan ya kalau belum makan ayo merapat minum makan makan bareng ya enak banget teman-teman ya mari makan mari makan nah teman-teman kalau mau nyoba ini ini tempatnya di Puito itu kita kalau naik LRT ya di Puito LRT Station itu turun di bawahnya itu kan ada jagi club itu di pas bawah jembatannya nanti aku akan videoin tempatnya buat teman-teman kalau misal teman-teman mau nyobain disini karena untuk hawanya agak dingin ini pas banget itu pakenya makan kaipo dan disini tuh recommended banget teman-teman untuk ayamnya lembut dan rasanya biasanya kan ada yang keasinen apa gimana gitu ini gak ayamnya lembut dan rasanya pas banget jadi ini boleh dicoba enak banget enak banget nah ini tuh areanya disini nah itu ada bandutnya disini nah ini sambil direbus-rebus gini kita lanjut makan barusan itu si Joen aja sampai nambah nasi iya Joen iya enak banget ya terus ini kita lanjut sambil direbus bentar lagi akan kita tambahkan sayur sayurnya direbus kalian jadi kayak di rumah gitu sebenernya ini bisa bikin di rumah cuma untuk saus bikin kaiponya tuh kita tidak tahu itu resepnya apa lain kali aku mau belajar dulu biar bisa bikin kaipo di rumah nah ini begini teman-teman ini direbus dengan api kecil ini jadi selama kita makan itu dia tetap panas gitu nah inilah keseruannya kalau udah menjelang musim dingin di Hongkong banyak aneka macam makanan hotpotnya bukan hanya yang sayur mayur atau daging sapi ada ayam juga begini mari makan teman-teman nah ini teman-teman karena nofinya susah makan pedas jadinya order ini ini segini satu porsi nambah cabai 5 dolar jadinya kita nambah cabai tambah matang yang pasti mari makan mari makan jadi 셨어요